NOOOOOO Tak sempat ku mengerti Kau tunjukkan arah saat ku tersesat Beri cahaya saat ku sendiri dalam gelap Namun waktu tak pernah rela menunggu Hingga akhirnya kau pun pergi Terlambat ku sadari kau teramat berarti Terlambat tuh kembali dan tuh menanti Kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada Terima kasih Mereka kena tuduh ke apa-apa Jangan jawab Orang yang cedik sentiasa diamkan diri walaupun dia marah ataupun dituduh-tuduh macam-macam Kalau saya yang jawab maknanya saya yang sama je lah macam Papa Papa ada ke nanti Papa ada tapi tak apa Mama dah beritahu Papa Ingat tau jangan jawab walaupun sepatah Abang minta maaf sebab Abang tak dapat jemput Nina Okey Tak apa Abang Nina boleh pergi sendiri Assalamualaikum Biar mimpi Mimpi kita Cejap sampai ke bintang Biar minta maaf Biar minta maaf Biar minta maaf Helo Angkel Arman ada tak? Sebab Zura telefon dia tak jawab lah Angkel Ini Angkel nak beritahu ni Nina Sekejap lu lagi jangan datang rumah Apa? Perempuan dia nak datang rumah Angkel? Eh dia tu nak buat apa? Angkel Angkel Bagus juga tau dia datang Sebab Zura nak bila dia sampai di rumah Angkel Zura nak Angkel marah dia Angkel cakap lah dekat dia supaya dia jangan dekat dengan Arman lagi Mesti dia tahu Mesti dia sedar yang Angkel memang nak suka dekat dia betul tak? Betul juga tu kan? Kau dah idea Tak apa Angkel tahu orang dia nak buat kerja lagi Okey nanti apa-apa nanti Angkel beritahu dengan Zura ya Okey Angkel Abang hari ini saya nak masak laksa Mesti Abang suka Alah Timur dengan Nenas tak ada Lupa pula nak pesan dengan Mak Jah tadi Abang saya nak pergi kedai nak beli barang Ni Nina nak datang kejap lagi Abang jangan nak marah-marah dia pula ya Ya Dan pergi, Abang Ya Pergi dulu No 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 selamat menikmati apa? Kau panggil apa? Papa? Kau tahu tak, kau sebenarnya tak layak langsung nak panggil aku Papa tahu tak? Tak layak langsung. Dan aku takkan tiba kau dalam rumah ini. Kau jangan ingat aku tak tahu perancangan kau dengan mak kau. Nak bulut semua hati aku. Kau gunakan anak aku, kau goda anak aku, sanggup kau serahkan tubuh badan kau. Kau memang dah seorang kampung. Macam ini. Suka kawan dengan anak orang kaya, goda anak orang kaya. Lepas itu anak dengan mak pakat nak bulut harta anak orang kaya itu. Kau dah memanggap pun sama, jahat. Hah? Ya. Memang saya kilakan harta Datuk. Memang saya nak bulut semua harta Datuk. Anish tak bersalah. Saya yang serahkan diri saya. Saya yang serahkan diri saya semua ini dan rogol saya. Saya yang bersalah. Abang. Lepaslah. Abang. Abang! Awak. Ya, saya ada berita baik yang saya nak beritahu dengan awak. Ini yang tadi. Nina dah mengaku yang selama ini memang dia rancang dengan mak dia. Dia goda. Danish sampai Danish... Yalah. Tidur dengan dia. Dia mengandungkan anak Danish. Memang dia rancang dengan mak dia untuk berangkat kita. Lepas itu... Dia nak bulut semua harta-harta kita ini. Itulah saya nak beritahu awak. Ini. Tak sebab saya tahu dulu. Atau tidak mungkin lagi teruk? Wan! Bersinilah kau! Mulai hari ini, aku nak kau tunggal sini. Kau jadi perempuan yang langsung tak guna kau tak tahu. Kau tak sangka kau sanggup berfoya-foya dengan jantan lain di luar sana. Dah yuslah bagi aku seorang suami kalau aku biar kau berfoya-foya dengan jantan semua. Kau tahu tak? Tolonglah. Dina nak balik. Abang! Jangan beri aku apa-apa! Hei! Perempuan seperti kau ini. Langsung tak layak dibelai, langsung tak layak disaingi kau tahu tak? Kering! Lepas itulah Papa aku cakap apa selama ini. Aku boleh salah. Kau jadi perempuan yang langsung tak ada maruang kau tahu tak? Tidak! Aku akan minta kau sebab apa? Semata-mata nak selamatkan maruang kau! Apa aku dapat? Abang! Kalau kau boleh jejakkan kaki kau luar daripada rumah ini, aku tahu tak apa yang sebab itu. Faham? Faham ke tak? Terima kasih. Hei! Hei! Abang! Kau nak pergi mana? Apa yang kau fikir kau buat? Kau duduk di luar daripada rumah itu. Hei! Kau nak berada di mana? Kau nak berada lelaki lain di luar sana! Depan aku, kau puru-puru tak takut dengan dia. Sebenarnya hati kau masih dengan dia, kan? Tuan Abang! 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 Ingat, dia boleh bersaing dengan Zura. Memang takkanlah. Okey. Sekarang ini, Uncle dah tolong Zura. Zura pula akan tolong Uncle. Uncle jangan risau sebab itu. Zura akan tunaikan janji Zura kepada Uncle. Lepas Zura kahwin saja dengan Arman, Zura akan bagi cek itu kepada Uncle. Jadi sekarang ini dah sampai masanya untuk... Sudah pandai-pandai sesuaikan diri bagaimana nak menangi hati Arman. Itulah. Mulai hari ini, Zura kena belajar bagaimana nak pikat hati Arman. Aku bagilah tips sikit bagaimana nak pikat hati dia. Dia sebenarnya tak sesah. Zura kena ubah sikit penampilan. Zura kena pakai-pakaian yang elok sikit, yang sopan sikit. Tapi tak payahlah sampai pakai tudung. Sebab Arman tak suka perempuan-perempuan seksi. Lagi satu, cara Zura cakap itu pun kena... ...cuma santun, lemah lembut, tak monggah marah. Boleh? Okey. Zura akan buat itu. Ini apa yang cerita Arman ini? Bila nak cerahkan perempuan itu? Kenapa pula nak bercerai? Eh, awak jangan buat-buat lupa pula. Awak dah dengar, kan? Dia mengaku yang dia sengaja kekuatan Danish, nak mengandungkan anak Danish. Buat apa nak simpan lelaki perempuan jahat itu? Bercerai? Arman dah ajak Nina duduk sekali dengan dia. Duduk sekali? Tak faham saya. Nak simpan buat apa lagi perempuan macam itu? Saja cik penyakit itu, Arman. Abang, saya tak faham dengan Abang. Kenapa Abang benci sangat dengan budak itu? Budak itu daripada kecil sampai besar membesar depan saya. Ya, saya tengok dia baik saja, Abang. Abang kena ingat satu, ya. Bila kita tua nanti, anak menantu kita yang akan jaga. Saya sampai bila-bila pun tak akan terima budak itu. Awak dah lupakah apa benda dibuat pada kita? Nak buat laporan lah itulah inilah. Sebab dia lah keluarga kita borak peranda. Tengah itu pun awak tak nampak? Abang dah lupakah? Semua ini berpunca daripada anak kita. Kenapa? Awak cakap baik-baik sikit. Saya kenal anak saya. Dan perempuan setinggi itu pun dah mengaku ini semua rancangan dia dengan mak dia. Abang tak jawab. Siapa? Tak tahu. Bila saya angkat, diam saja. Nombor peribadi pula itu. Buat sini. Helo? Helo? Sampai? Letak. Pelik. Bila saya angkat, dia diam saja. Tapi bila Abang angkat, dia letak pula. Tidak. Manalah saya tahu. Kawan abang angkatnya. Awak jangan mengepek boleh tak? Awak kena ingat cakap awak itu doa tahu tak? Awak nak kalau saya betul-betul ada kawan? Tidak. Ini kalau tak ada bukti, jangan main tuduh-tuduh lah. Tidak. 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 Kau pergi siap sekarang? Aku hantar kau balik. Lepas itu aku nak kau kemas semua barang-barang kau. Angkut sekali keluarga kau. Mau pun nak tunggu sampai sebulan. Aku tak tahulah kalau kau nak jumpa jantan-jantan kau dulu kan? Tak kan? Cepat. Cepatlah tunggu apa lagi? Kau nak kerja atau tak nak kerja ini? Dapat tadi aku cakap kau terpenuh sini, terpenuh sana. Jantan mana kau ingat? Zachary, Danish. Nampak saja baik. Tapi perangai. Banyak sangat jantan. Kau nak kerja atau tak nak kerja sekarang ini? Nak kerja pun jangan nak kerja dah. Kau kenapa ini, Nina? Aku tengok macam ada masalah saja. Ada apa-apa yang aku boleh tolongkah? Aku tengok kau ini macam sedih saja. Beritahulah mana aku boleh tolongkah apakah. Kan? Tak ada apalah. Macam banyak kerja. Danish. Tak keluar mana ini? Tak, Ma. Duduk rumah saja. Danish dah makan. Kalau belum, Mama masak, kan? Boleh juga. Sebenarnya Denish lapar hari ini. Apa kata kalau Denish tolong Mama masak rapa nak? Boleh, boleh. Jom. Jom. Mama, jomlah. Ya, ya, ya. Ni, ni. Maaf, maaf, maaf. Saya tak sengaja. Okey, tangan okeykah? Okey, okey, okey. Sakit di sini? Terselio? Sikit saja. Nak saya bawa pergi klinik? Tak apa, sikit saja ini. Betul? Maaf, Zak. Tolong, saya tolong awak, Mama. Maaf. Maaf. Nina, saya minta maaf sengat-sengat. Saya tak sengaja. Tak apa. Syur ni, awak okey? Ya. Halo? Ya. Ob. 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 Abang sakitlah. Kenapa? Aku tak boleh pegang kau. Lelaki lain di luar sana semua pegang kau tak apa. Aku pegang tak boleh. Aku ini suami kau. Aku yang halal kau tahu tak? Lelaki lain yang pegang kau semua itu, semua tak halal. Semua itu haram kau tahu. Tidak! Tapi itu yang kau buat, kan? Tidak. 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 Kau pergi mana? Aku cakap. Kau pergi mana bawa balik ini? Artikan kau pergi mana bawa balik ini? Kau jangan aku halaukan nombor. Sekarang ini, kalau orang di luar sana nampak kau keluar dengan jantan lain, orang akan cakap aku yang tak pandai jaga bingung kau tahu tak? Aku cakap kau jangan keluar. Janganlah keluar! Hidup kau ini kalau tak ada jantan lain tak boleh? Sekarang ini, dengarlah aku cakap apa! Sekarang ini aku nak kau layan aku macam mana kau layan Danny dulu. Faham tak? Abang! Abang! Okey? Okey? Abang buatlah abang nak! Vijai! selamat menikmati Zura, awak nampak cantik malam ini Terima kasih Awak sedih atau tidak? Kenapa awak tanya saya soalan itu? Ada yang tak kena dengan saya? Tidak, tidak. Cuma awak nampak berbeza. Berbeza dengan cara yang baik. Okey. Okey, jauh, jauh. Kita duduk. Langsung duduk lagi. Kita bolak-bolak sikit. Tidak, tidak, tidak. Duduk situ. Ya. Ingat lagi tak? Projek lima bintang yang Papa pernah cerita di Alman dulu. Zura dah setuju. Dan projek itu boleh kita mulakan selepas Alman dan Zura kahwin. Sayang, awak nak makan apa-apa tak? Minum? Puji yang telah mencari. Zu kirimu. Seorang penuh. Saya akan mencari. I, yang dia hypun dari Saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak. Saya tidak. Saya tidak, saya tidak, saya tidak. Dan seorang penuh. Saya tidak melihat, saya tidak. Terima kasih. Kau tinggalkan jelak Alman itu. Tak ada guna pun kau hidup bersama dengan dia. Sebab dia tak akan pernah melupakan aku. Tak ada guna pun. Minah. Awak. Saya nak minta maaf dengan awak. Saya sedar? Apa yang jadi dulu selama ini semua memang kesalahan saya. Saya tak bertanggungjawab atas apa yang saya dah buat. Sekarang ini bagi saya peluang untuk tebus balik semua kesalahan saya. Boleh tak? Maafkanlah. Semuanya dah terlambat. Tak. Masih belum terlambat. Minah. Tolong bagi saya peluang untuk tebus balik kesalahan saya. Saya minta sangat-sangat dengan awak. Tolong. Encik Danish. Saya dah jadi isteri Arwan. Tolong jangan keruhkan lagi keadaan saya. Saya boleh minta tolong Alman lepaskan awak sebagai isteri dia. Tak ada masalah. Lagipun saya lagi berhak atas awak. Minah, tolonglah. Saya akan jaga awak elok-elok. Saya janji. Saya tak akan sakitkan awak. Saya akan jaga awak elok-elok. Cuma bagi saya peluang ini saja. Saya minta dengan awak. Jangan risau pasangan. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina. Saya ada di tangga parking ini di B2. Saya tak sempat nak nak atas nak ambil file ABC Square itu. Saya ada mesyuarat pukul 2. Nina boleh tolong buat turun tak? Okey. Hai Nina. Hai. Nah. Terima kasih banyak Nina. Awak okey Nina? Saya tengok macam ada masalah saja. Saya okey. Nina, kalau ada apa yang tak kena, boleh beritahu saya saya boleh tolong. Alman okey? Alman okeykah? Zack. Maaf. Saya ada banyak kerja yang lagi nak buat. Kita sembah lain kali. Nina, jangan segar-segar. Awak boleh berkongsi dengan saya. Apa masalah? Apa masalah? Apa masalah? Zura. Tadi kata ada hal penting nak bincang dengan saya apa ini? Sebelum itu, saya nak minta maaf dengan awak. Tapi, saya rasa saya perlu cakap benda ini. Apa dia Zura? Saya nampak Nina keluar dengan lelaki lain. Awak cakap apa ini? Aman, saya nampak dia dah banyak kali keluar dengan lelaki lain. Awak kena lelaki itu siapa? Okey, kalau awak tak percaya dengan saya, saya akan tunjukkan abang ini. Mereka memang bercintakah? Nina memang bercinta dengan Zakirkah? Kenapa awak cakap macam itu? Kenapa saya cakap macam itu sebab mereka bukan jumpa sekali dah banyak kali. Awak tahu tak? Lepas itu, bila mereka keluar, pegang tangan, manja-manja, eh, apa itu? Kalau saya jadi Nina, saya tak sanggup buat awak macam itu. Lepas itu, kalau awak nak tahu, Zakir memang terlalu cintakan pada Nina. Dan dia tak akan lepaskan Nina. Yang Nina itu pun satu, suka hati saja bagi pegang tangan dia. Kalau saya jadi dia, memang taklah nak bagi orang pegang tangan saya. Jadi, awak fikir saja apa yang saya cakap ini. Kau. Saya... Tidak. Tidak. Terima kasih. Kau pergi mana tadi? Aku tanya kau ini. Kau pergi mana tadi? Kau pergi jumpa Zachary kan? Dah berapa kali aku pesan dengan kau, aku tak nak kau jumpa dia. Takkan dia pun tak faham? Kenapa kau jumpa dia? Sebab kau cintakan dia? He? Jawablah dengan Papa aku bukan berlantang dan bersuara. Minah hantar file. Kenapa dia tak datang sini Amit sendiri? Kenapa mesti kau pergi pergi jumpa dia? Hah? Kenapa? Kau tak tahulah nampak apa lagi. Tak tahu nak cakap macam mana. Kau tahu tak? Ada orang datang jumpa aku, sampaikan dekat aku cakap isteri aku jumpa jantan lain. Kenapa? Mana kau tak buka aku ini? Kau tak habis-habislah sakit kata kau, kan? Abang, Nina sebab salah tahu. Encik Zak pun bos Nina. Nina kena dengar cakap dia. Tak kena dengar dia cakap, tak boleh. Lagipun Nina tak buat apa-apa. Nina cuma hantar file saja. Itu pun salahkah? Tak kena dengar dia. Kau tak apa-apa. Kau tak apa-apa. Kau datang, dia tak cukup. Dan orang datang tukar. Kau tak apa-apa. Kau tak apa-apa. Kau tak apa, pas apa. Sakit bahagia. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia sanggup menjadi penggantimu. Aku bukan istri sempurna yang terbaik di pandanganku, tetapi aku teramat menyayangimu. Aku bukan istri sempurna, tetapi aku sanggup hidup setah di sampingmu selamanya. Terima kasih.